Bullshit kalau orang bilang, gue mau kurus, gue mau sehat, gue mau apa-apa, tapi prioritas lu gak itu, gitu. Di saat prioritas lu belum jadi lebih sehat, ya lu gak akan sehat. Istri Pak Dhani, dari awal dulu, sebelum di Fonis ada sehat tiroid atau apa-apa, lifestyle-nya gimana? Atau berubah juga gak ikut sama Pak Dhani? Oh, dia lebih sehat ya, hidupnya. Dia lebih sehat lah. Dia seorang yang aktif banget nge-gym, jadi dia ikut kelas sih. Dia body combat, segala macam, dia ikut sih. Jadi dia orang yang cukup aktif. Dia cukup aktif di gym, terus dia juga, dia sampai sekarang juga masih, karena dia udah punya anak, susah, kamu bisa jagain anak, blablabla. Dia sekarang jadi lebih pakai handphone sih, kayak body weight training, kemudian weight loss yang di aplikasi-aplikasi gitu, jumping jack, terus kemudian crack, apa ya, itulah, yang, apa, yang klanstenik lah ya. Body weight training, oke. Ya, body weight training lah, lebih begitu sih dia. Tapi dia ketika saya ikut turun belak badan, dia juga ikut turun, seperti ini. Karena, karena kepepa mungkin. Semua kayak gitu lah ya. Kayak pasangan semua kepepa lah. Kalau emang hidup serumah, ketika suaminya nggak makan nasi, dia juga jadi pasti nggak makan nasi, kan. Jadinya kayak gitu, kayak suaminya cuman makan protein. Iya, akhirnya dia juga cuman makan protein, akhirnya. Dan dia orang yang, tapi dia orang yang kuat intermittent, saya nggak kuat intermittent. Dia orang yang kuat tuh. Jadi dia sekarang di masa turun belak badannya, dia juga belak badannya juga lumayan. Dia tinggi, dia tingginya 176. Oke. 177, dia tinggi, lebih tinggi daripada saya, 7 cm atau 6 cm gitu. Jadi, terus dia berat badannya sekarang mungkin 65, 66 ya. Jadi dia emang. Wow, oke. Iya. Nah, dia masih mau turunin berat badan terus sih. Jadi dia mau turunin lagi berat badannya, dia mau kayak, saya mau 62, saya mau 60 gitu. Tapi ini cara dia intermittent sih, dok. Dia nggak bisa kayak saya gitu. Buat dia. Kalau begitu nggak ya, intermittent fasting aja ya? Tapi dia sangat mendukung sih, dia beliin saya imbangan, kemudian dia yang imbangin setiap pagi. Dia kalau saya udah mau pengat kantor, dia masak. Nih, ayam, dada 180, nasi. Berapa tuh dia yang sebutin tuh. Saya udah nggak imbang lagi tuh. Biasanya dia yang sebutin. Oh, bentar. Berarti sebenarnya istrinya ngitungin kalori dan lain-lain, oke. Tapi untuk diri sendiri. Iya, dia nggak cocok. Dia berasa kayak, dia nggak mau ribet aja gitu. Dia mau makan, ya dia makan. Dia lebih prefer bahwa, yaudah, gue prefer intermittent deh gitu. Belum sampai situ aja mungkin. Jadi dia ngitungin ayah mau. Dia misalnya ngitungin, nih, ini ya, dada sekian, tayur, takcoy, sekian gitu. Dia sebutin tuh berapa gram, berapa gram, berapa gram, berapa gram. Terus, diberarti saya masukin ke my fitness style-nya, terus saya masukin tuh. Saya masukin, tapi dia nggak ngomong biasanya. Saya udah nggak imbang lagi, biasanya dia udah sebutin tuh. Oke, ini istri saya juga sebenarnya jenis yang, kayaknya ketebalikan ya. Saya fokus banget, istri saya juga dia jenis yang nggak peduli gitu. Makannya udah, makan aja gitu. Tapi emang dia seumur hidup kurus, emang. Jadi, naik berapa. Kita udah gitu ya, dok ya? Kita udah gitu ya, dok ya? Naik berapa badan 20 kilo saat kehamilan, dalam waktu 3-4 bulan, udah turun lagi 20 kilo. Entah, nggak, 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 kayaknya berapa badannya saya juga nggak apa. Makannya juga ya, sesuka hati dia, mau makan apa aja, bisa. Cuman, memang ada sistemnya dia sendiri yang akhirnya saya sadari adalah, kadang dia ada lupa makan, atau dia skip makan. Atau kadang, kelihatannya ada waktu hari dimana makannya banyak banget, tapi sebenarnya jam-jam lainnya dia nggak makan sebenarnya tuh. Nah, memang ada istilahnya gimana ya, cara tubuh kita itu untuk mencari set point yang nyaman, yang dicari gitu. Jadi, kembali lagi ke masing-masing orang. Nggak bisa dipaksain deh, bener nggak? Iya, iya. Oh, nggak bisa, dok. Kadang-kadang saya suka ngomong gitu, lu, hitung dong kaloriya berapa, katanya mau turun gitu. Eh, cara lu, cara lu, cara gua, cara gua, pasti gitu ya. Padahal aja perlu wake up call-nya sebesar. Jadi, saya udah nggak bisa paksain disitu ya, konselnya saya. Buat saya, gue deficit kalori, ikut dong. Nih, kadang-kadang saya suka, saya suka gitu, sengaja gitu, kalau nonton YouTube tuh, saya sengaja gede-gedein tuh suaranya tuh. Bahwa, gede-gedein tuh suaranya. Kadang-kadang saya, dia kan suka bilang gini, kan saya cita-cita saya sekarang, kan saya mau turunin terat badan terus supaya saya punya six-pack nih, kita ini. Saya pengen punya six-pack gitu kan. Iya, iya, iya. Saya berusaha untuk saya dapet six-pack. Terus, isinya saya bilang, makanya kalau mau six-pack itu, sit up, gitu kan. Banyakin sit up lo, gitu. Terus, aku sengaja gede-gedein tuh. Nggak bisa, spotway, eh, mas, spot, spot redaction, nggak bisa, gitu. Sengaja aku gede-gedein YouTube itu, denger, denger. Nggak bisa, nggak bisa, gitu. Tapi kayak, ah, udah, cara lo, cara lo, cara gue, cara gue, gitu. Masih gitu deh. Intinya kayak gitu, dia ngomong kayak gitu lah. Tentu dia posisi yang bilang, kita berdebat, gitu kan. Tapi ya, yaudahlah, gitu. Dia memang punya caranya sendiri. Ya, kita sempat ngomongin apa ya? Makan malem. Nggak boleh makan malem sebenarnya, gitu. Tapi makan malem tuh nggak apa-apa. Tapi menurut dia, ketika dia makan malem, ya dia mungkin ada perasaan berdosa sendiri, kali. Jadi, dia lebih prefer bahwa dia intermittent aja. Ya udah, jam 6 atau jam 7 atas, atau jam 7 atas, gue nggak makan. Nih, yang begitu. Menurut dia, begitu. Makan malem buat dia masih tabu lah, gitu. Masih pokoknya, nggak boleh gue makan malem, pokoknya makan malem, pasti besoknya pagi gue gendut, gitu. Padahal kan nggak, sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi makan malem turun terus, ya kan? Saya makan malem turun terus, ya. Tapi kan, ya gue sama okeh, lu hitung-hitung pake timbangan, segala macam ribet hidup lo, gitu. Ya sebenarnya sih nggak ribet, ya. Sebenarnya kalau kita udah menikmatinya sih, nggak sih. Sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget, ya. Jadi, kayak saya sekarang makan pun, terutama makan yang kayak Iga, ya. Terutama kayak Iga. Terutama kayak, kemarin saya baru pesan ikan gurami, kayak gitu ya. Memang sebelum makan, kita timbang dulu ikannya, terus dagingnya dimakan, terus nanti timbang lagi tulangnya. Tulangnya, terus dikurangin. Terus dikurangin, terus dihitung. Orang lain tuh liatnya tuh kayak, lu ngapain, kayak gitu. Lu ngapain, gitu loh. Buat apa, gitu loh. Awal-awal gitu sih. Tapi, ya memang begini hidupnya. Memang harus begini, gitu loh. Ya lama-kelamaan orang. Ya udah lah, terserah deh. Iya, iya, iya. Bener-bener. Saya juga, saya juga gitu. Saya makan ayam, terus dikurangin tulangnya berapa. Itu kan kayak, ini kayak, mulai kayak orang gila nih nampaknya, gitu. Iya, iya, iya. Setelah nggak dibuang, terus ikut-ikut. Itu personalize banget. Bahkan untuk pasangan pun, suami istri ya, Pak Dhani sama istrinya pun, dia satu kalori counting. Yang satu bahkan, istri Pak Dhani udah bantuin kalori counting pun, masih kalori-counter sendiri. Dia masih mau intermittent fasting, lebih muda. Jadi, gimana ya, personalize banget sih, kalau menurut saya. Perjalanan orang-orang juga beda banget. Kapan hari sama Mbak Nita, Manta itu karena, dia dirinya sendiri ya, karena dirinya sendiri, dia sakit dan sebagainya. Akhirnya dia mau memutuskan untuk menurunkan berbadan. Ketika saya masuk PSBB kemarin, orang kantor semua tepukin tangan dong. Gila, kurus banget, Pak. Katanya turun berapa kilo, katanya gitu. Saya bilang, saya turun, waktu itu masih tujuan deman lah. Saya bilang, saya turun sekitar 8-9 kiluan lah ya. Saya bilang, wah gila, Pak. Gimana caranya? Semua orang nanyain saya itu, gimana caranya. Terus saya, ada satu yang, balik lagi cerita ke yang DBM, yang kasih saya DBM itu. Oh, oke. DBM itu saya kasih. Saya kasih, saya langsung kasih video YouTube dokter dong. Ini gue tonton aja. Gue nonton ini kok. Gue nggak. Gue nonton ini kok. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ngikutin juga sih. Saya beritimbangan, kemudian dia mulai nimbang. Cewet gitu dia. Dia mulai nimbang, mulai segala macam. Tapi selama ini, menikmati nggak, Pak? Sebenarnya? Yang penting sih sebenarnya dari situ sih. Menikmati apa nggak sih? Saya sebenarnya sih menikmati ya. Maksudnya saya menikmati dalam artian, di satu sisi saya berpikir, saya jadi orang benar nih udah nih gitu. Bangun, bangun. Tidurnya tepat waktu, bangunnya tepat waktu, kemudian saya ada olahraga gitu. Saya menjadi manusia yang lebih sehat sebenarnya dibandingin saya yang dulu. Saya merasa bahwa hari ini saya lebih sehat dibandingin saya yang kayak 2-3 tahun yang lalu gitu. Saya yang nggak peduli. Ya saya bisa nongkrong sampe malam sampe subuh, makan jam 2 pagi, jam 3 pagi bakmi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi saya merasa bahwa saya ada di, saya ada jalan yang benar gitu. Saya manusia, ya maksudnya saya, ya benar, jam 10, saya merasa jam 10, jam 10, saya tidur, setiap pagi saya bangun, seger, makan, saya nge-gym, pulang gym, saya masih bisa ketemu anak sebentar, anterin istri saya, segala macam. Ya, maksudnya hidupnya benar lah gitu. Lebih banyak, lebih ke jalan yang benar lah. Nggak kayak dulu gitu. Dulu saya masih cuek-cuekan aja gitu. Kayak hidup ya, gendut nggak apa-apa. Saya ngecilin celana aja udah 3 kali dok. Saya ngecilin celana 3 kali udah. Jadi yang pertama dari yang 96 ke 84, 84 ke sekarang ke 74. Jadi, saya kecilin, baru kemarin saya kecilin lagi. Dari 2 kali cek-cek di sana. Dengan celana yang sama, nempis, 6-6 nya saya kecilin. Terus temen-temen saya juga mulai nanya saya, lu kenapa dan gitu, sampai atasan-atasan, ada beberapa atasan saya nanya gitu, lu kenapa dan sakit, stress lo ya gitu. Stress proyek, enggak, enggak bu, saya. Terus lu kenapa sakit, enggak. Terus temen-temen saya berapa, lu jangan-jangan lu pakai sabun, lu ya, lu jangan-jangan lu pakai sabun. Kenapa sih, enggak kepikiran, ya apa kalian kalau gue tuh diet gitu? Gue tuh diet, men. Gue tuh diet gitu. Oh, enggak mungkin lo diet. Enggak mungkin. Orang masih mikirnya gitu. Lu enggak mungkin diet. Karena, saya termasuk orang yang cuek-cuek aja dok. Saya termasuk orang yang enggak gitu pusingin. Ya udah, berat-berat gue naik, ya udah, tinggal beli baju baru, ya udah, lebih gede. Cerana yang ngamuat nih, beli gede. Saya enggak terlalu pusing. Karena, saya itu enggak mau dinilai dari apa yang saya biat. Makanya, saya dinilai dari otak saya gitu. Jadi, saya lebih mikir kayak gitu juga sih. Jadi, saya harus lebih dinilai dari otak saya nih. Bukan dari penampilan saya, bukan dari badan saya. Badan saya mau gendut-gendut. Terserah. Yang penting saya kerja benar. Pikiran saya benar gitu. Saya banyak baca, saya banyak tahu. Ya, bisa gitu. Lebih mending begitu saya. Dipengar orang yang begitu. Jadi ya, ketika saya makin gendut pun, saya dilihat-dikin pun, yaudah, cuek. Enggak terasa nih, udah satu setengah jam juga. Oh, iya. Dari punya enggak? Pesan terakhir. Pesan terakhir deh, buat teman-teman di sini deh. Kalau dari aku sih, apa ya? Yang tadi aku bilang dok, sebenarnya sih, konsistensi itu datang dari prioritas sebenarnya. Apapun lah, apapun dalam dunia ini sebenarnya saya rasa datang-datangnya pasti dari prioritas. Apapun, kita mau jadi lebih tajir, lebih kaya, pasti kita fokus kerja lebih keras gitu. Untuk satu, cari peluang lebih banyak. Kita mau lebih cakep, kita akan beli makeup yang paling bagus gitu untuk makeup gitu. Kita mau lebih keren, kita akan usaha gimana cara baju yang lebih bagus. Apapun lah. Yang penting set prioritas sih. Jadi kalau mau sehat, sebenarnya buat saya ya, sekitar harus set prioritas. Ketika prioritasnya sudah di set, semuanya pasti ngikut di belakangnya. Kayak gerbong aja gitu. Jadi kalau saya merasa bahwa saya udah nge-set, bahwa saya harus hidup, saya harus turun berat badan saya, harus supaya lebih sehat. Saya nggak mau 96 kilo, saya mau lebih turun lagi, saya mesti lebih sehat. Otot saya mesti ada, saya mesti strike gitu. Jadi kan, semuanya ngikut. Makan saya ngikut, pola tidur saya ngikut, pola hidup saya ngikut. Bahkan sekarang, beberapa kali saya, kalau udah minum, kadang-kadang saya suka nyesel gitu. Ini berapa sih whisky kalorinya? Ini lah yang campur apa ya? Saya bisa campur air putih kayaknya, supaya akan nambah-nambah kalori saya nih gitu. Terus setiap kali saya minum, setiap paginya kan saya rada hangover kan. Aduh, saya hangover nih, saya nggak boleh nih saya, aduh, saya hangover saya bisa ke gym dulu ya gitu. Aduh, saya paling berasa menyesel tuh. Padahal dulu buat saya, saya minum tuh saya senang banget gitu. Saya happy-happy aja minum sama orang gitu. Sekarang kalau saya minum, ya saya tetap happy, cuman terbersih pikiran di belakang saya, aduh, ini kalori berapa ya? Pusat paginya saya bisa bangun tidur gak ya? Saya bisa ke gym gak ya? Gitu-gitu loh. Nah itu bukti bahwa, prioritas itu segalanya sih. Ketika kita mengeset prioritas di satu titik, ini yang lain pasti akan ikut loh. Saya rasa gitu loh. Jadi, bullshit kalau orang bilang, gue mau kurus, gue mau sehat, gue mau apa-apa, tapi prioritas lu nggak itu gitu. Di saat prioritas lu belum jadi lebih sehat, ya lu nggak akan sehat. Lu nggak akan milih sehat loh. Lu akan milih, ya prioritas lu yang lain, apakah masih pengen main-main, apakah masih pengen kesenangan, masih pengen nongkrong, itu sudah balik lah. Jadi, yang paling penting itu ya itu, prioritasnya. Kalau pengen sehat, yang lain gitu pasti. Dan satu lagi ya dong, kadang kita jadi manusia, kita tahu yang benar yang mana sebenarnya. Oh iya. Seguh-seguhnya ketika kita telah ah, kita tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Betul. Semua orang tahu, kalori ini harus lebih rendah dari kalori. Semua orang tahu. Iya. Tapi, tetap aja ditanyain gitu. Saya boleh gak ya makan ini? Saya boleh gak ya begini? Saya boleh gak ya begitu? Padahal lu tahu, mana yang benar pun lu tahu, sebenarnya jawaban lu pun lu tahu sebenarnya. Jadi kayak, ya stop asking question, just do it lah. Oh ini bagus banget nih. Ini sebagai penutup bagus banget nih. Iya kan? Just do it, stop asking question, just do it lah. Kalau gak mulai, kalau kita gak pernah mulai, ya lu gak akan pernah tahu hasilnya apa. Yes. Jadi itu. Dan, gimana ya? Jangan terlalu, ya enggak sih, ya harus ada balance juga ya. Maksudnya jangan terlalu teori, jangan terlalu banyak praktek, tapi ya harus ada teorinya juga, harus ada prakteknya juga. Lebih karena praktek, saya terima kasih banget loh sama Pak Dhani ini, sebagai pengingat juga kepada yang nonton, jangan cuma nonton doang. Iya, betul. Jangan cuma nonton doang. Banyak yang mulai, kemarin dari kemarin kemarin, dari seberapa minggu ini, banyak banget yang mulai DM, dok saya berat badan segini, tinggi badan segini, saya mau diajarin dong, cara diet sehat. Terus saya jadi, sambil baca, sambil ngomel ke istri saya gitu loh, ini, ini saya kurang kasih konten, atau, atau, atau gimana ya cerita, atau saya harus mulai, give away quota, atau gimana ini. Jadi, ada yang saya balas, ada yang enggak, yang saya balas pun, saya balas secara, udah dipraktekin belum. Nonton sule aja gitu, jangan nonton saya, nonton sule. Jadi, ya harus dipraktekin, makanya, dari teman-teman yang biasanya, sudah, terus bilang, udah berhasil turun, dan lain sebagainya, saya udah nonton ini, saya bilang, terima kasih. Terima kasih udah praktekin gitu loh, ya cuman nonton doang. Iya, iya, iya. Karena kalau nondong, bener, kalau nondong sih, enggak ada apa-apa aja dok, tapi memang balik lagi, ke orang-orang masing-masing sih dok, ada beberapa orang, memang, memang bisa belajar otodidak, kayak gitu juga ada sih. Ada yang mesti ditendang-ditendang dulu, ya ada yang kayak, ada yang selalu minta disuapin gitu dok, ini saya berat badan segini, berat bagi, gimana cokelnya secara kurus gitu. Kayak, udah gue kasih konten, mau gue suapin juga gitu kan, mau gue boros, karena enggak apa-apa. Iya gitu loh. Mau marah juga, enggak bisa. Susah kan? Kadang-kadang saya mengerti tuh dokter, kalau udah ngoce-ngoce di story, itu saya udah ketawa-ketawa aja, memang kadang-kadang memang ya. Saya terima kasih banyak untuk Pak Dhani, sudah mau hadir, sudah mau bercerita, semoga semuanya juga termotivasi, mendapatkan sesuatu juga dari kita ya, ini sudah, ini enggak tahu berapa part ya, tiga part atau empat part, saya enggak tahu. Ya pastinya semoga ada manfaat lah. Oke itu saya end dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap, oke dok, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. . abone-joo.